Hai semua, kali ini aku mau bikin puding lumut yang cara buatnya simple Bahan-bahannya juga ekonomis Rasanya enak, ini gak amis teman-teman Apalagi dinikmatin saat dingin, enak banget Nah buat yang penasaran gimana cara buatnya Yuk langsung aja simak videonya hingga selesai Terima kasih Untuk cara membuatnya simple aja Pertama siapkan panci Kemudian masukkan 2 bungkus bubuk agar-agar warna putih Ini kemasan yang 7 gram 200 gram gula pasir manisnya sesuai selera ya Kalau suka manis silahkan bisa ditambah lagi Kalau kurang suka manis bisa dikurang untuk gula pasirnya Sebelum dikasih bahan cair, ini aku aduk terlebih dahulu Supaya bubuk agar dan gula pasirnya kecampur merata Habis itu aku tambahkan dengan 1 liter santan Untuk santan aku pakai 2 bungkus santan garam instan Yang aku tambah menggunakan air putih biasa ya Kemudian ini aku tambahkan kurang lebih setengah sendok teh vanili Biar nanti aromanya tidak amis Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh garam halus Dan 2 butir telur yang sudah aku kocok lepas sebelumnya Tambahkan juga perisa pandan secukupnya Kalau tidak ada perisa pandan bisa gunakan daun pandannya langsung Atau pewarna makanan warna hijau saja juga boleh tidak masalah Nah ini diaduk hingga perisannya kecampur rata Dan bubuk agar-agar dipastikan tidak ada yang menggumpal di dasar panci ya Habis itu tinggal dimasak menggunakan api sedang Ini sambil terus diaduk-aduk Nah ini setelah mendidih untuk lumutnya sudah kelihatan ya Ini sudah matang Kemudian langsung aja dimatikan api kompornya Aduk-aduk hingga uap panasnya sedikit berkurang Habis itu aku siapkan cup puding Ini aku gunakan ukuran yang 90 ml Tinggal dituang aja ya ke dalam cup hingga penuh kayak gini Ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman Bisa kalian jual dengan harga Rp 2.000 per cupnya Atau kalau mau dikonsumsi sendiri juga boleh ya Ini enak banget teman-teman Kalau menurut aku sih lebih enak kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas Silahkan bisa dicoba Nah ditunggu hingga dingin Kalau sudah dingin ini dia hasilnya Ini belum masuk kulkas ya Dan untuk satu resepnya ini bisa jadi 17 cup Tergantung cup yang digunakan ya ukuran besar kecilnya Kita cobain dulu ini Bismillahirrahmanirrahim Ini enak banget teman-teman Walaupun belum masuk kulkas Kalau menurut aku sih ini udah enak Nggak amis Santannya berasa Apalagi kalau sudah dimasukkan ke dalam kulkas Tambah seger lagi Ya langsung aja dicobain teman-teman Karena cara buatnya sangat simpel ya Sekian dulu tutorial dari aku Semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menonton videonya hingga selesai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh